buat kalian yang bingung kepengen bikin roti apa lagi buat cemilan di rumah ataupun buat dijual kalian bisa cobain resep yang satu ini ini roti brownies lain dari yang lain pokoknya teman-teman unik banget nih coba kalian lihat ya nyoklat parah mulai dari dalam sampai bagian luarnya tanpa panjang panjang lebar saya akan kasih lihat ke kalian seperti apa cara pembuatan roti brownies ini oke teman-teman sekarang kita ke cara membuatnya ya jadi ini pertama saya akan persiapkan bahannya dulu bahannya harus kita timbang supaya benar-benar akurat ya takaran yang kita pakai supaya nanti hasilnya jadi maksimal rotinya oke kita nyalain dulu timbangannya ini saya pakai timbangan dari go to hardware teman-teman jadi timbangan digital kayak gini nih bagus banget dipakai karena dia akurat banget dipakai buat nimbang mulai dari gram-graman sampai 5 kg ini bisa kita nimbang disini teman-teman oke sekarang ini pertama saya mau masukin dulu ragi kita akan pakai ragi raginya kita timbang ya raginya 6 gram terus ini timbangan kita jadikan nol lagi ya oke kita akan timbang gula pasir nah saya pakai gula pasirnya 40 gram ini kebanyakan 1 gram oke ini 40 gram ya kita nol kan lagi saya mau takar susu cair disini susu cairnya saya pakai yang coklat susu cair full cream UHT kita akan pakai 125 gram oke sudah 125 gram terus ini masukin satu butir telur ayam putihnya sama kuningnya dipakai ya total beratnya 63 gram terus saya nolkan lagi saya akan masukin tepung terigu bikin roti pakai tepung terigu protein tinggi ya supaya hasilnya itu maksimal kita masukin tepung terigu langsung disini saya akan pakai 250 gram tepung terigu sedikit lagi tuh kalau timbangannya tuh akurat enak nakar-nakar bahannya 250 gram sudah ya terus kita masukin garam disini 1 per 8 sendok teh aja ya dan sekarang kita masukin coklat bubuk 2 sendok makan atau setara 17 gram ya kalau kita timbang sekitar segitu nah sekarang ini akan kita aduk nah ini saya pakai go to kitchen utensil silko baker dari go to hardware ya teman-teman ini ordernya di Sopi nama tokonya go to hardware ya kalian bisa cek nanti di description box video ini ya ini nih sepatulanya enak banget ya dipakai bahannya tuh tebel recommended banget deh terus satu paket isinya 6 biji terdiri dari macem-macem ya ada kuasnya ada spatula besar ada yang kecil dan harganya tuh murah meriah banget silahkan kalian cek di tokonya ya nah ini sudah cukup teman-teman sekarang kita akan istirahatkan dulu adonan ini ya jadi adonan ini tidak kita uleni sama sekali cukup diaduk-aduk seperti ini tadi aja nah sekarang ini kita tutup dengan plastik wrap dan ini adonannya kita diamkan dulu ya kita istirahatkan sekitar 30-45 menit ke depannya ya Nah teman-teman ini tadi saya diamkan 45 menit ya teman-teman adonannya dia sudah mengembang seperti ini ya sekarang ini kita buka plastiknya nah dia seperti ini ya glutennya sudah terbentuk sekarang kita akan menambahkan butter disini kalau tidak ada butter kalian juga boleh ganti dengan margarin tambahin tambahin dulu butternya disini cukup pakai butternya satu sendok makan aja segini ya terus ini kita campur pakai takan bersih sekarang ini kita uleni sebentar aja bukan di uleni sih ya ini cuma di kayak gini kan aja untuk memastikan margarinnya ini atau butternya terserap ke dalam adonan nah ini setelah butter ditambahkan di adonan dia jadi tambah lembut adonannya oke ini sudah cukup teman-teman sekarang ini kita tutupin lagi ya didiamin sebentar kita diamin sekitar 15 sampai 20 menit ya sudah cukup biarin aja dulu ini nah ini sudah 15 menit teman-teman sudah cukup ya ini akan kita lanjutkan ke proses selanjutnya ini saya punya silikon mat baru teman-teman ini silikon matnya dari go to hardware ya buat kalian yang selama ini bingung cari alas buat ngerjain adonan kayak gini kalian bisa banget cobain silikon mat dari go to hardware ini dia ada ukuran inci sama ada ukuran sentimeternya ya di alasnya ini nah ini adonannya sekarang kita kayak gini kan aja dulu ya supaya dia jadi lebih lembut adonannya ini ya dia enak banget dipakai bahannya itu anti lengket dan juga anti air dibersihkannya mudah nah teman-teman ini adonannya sudah lembut ya sekarang kita potong-potong adonan ini saya bagi menjadi delapan bagian ini akan saya timbang ya teman-teman karena kalau cuma dipotong-potong kayak gini biasanya ada yang agak besar ada yang agak kecil kita akan timbang satu bijinya 60 gram oke ini 61 64 kurang sedikit buat kalian yang mau beli timbangan digital seperti ini sekali lagi ya silahkan ke go to hardware ada di shopee toko online ini sudah selesai saya bagi-bagi sekarang perbijinya kita bulatkan dulu ya seperti ini kalau misalnya lengket di tangan kalian tinggal kasih butter aja di tangan ya nah siapin butter kayak gini disini kalau misalnya buat jaga-jaga kalau adonannya terasa lengket di tangan oke ini semuanya sudah saya bulatkan sekarang saya mau kasih isian per bijinya ya kita ambil satu biji terus kasih coklat tutup ya pastikan dia ketutup rapat nah seperti ini oke ini sudah selesai saya bulatkan 8 biji ya sekarang mau saya susun di loyang ini loyang yang mau saya pakai nanti mau susun sini loyangnya terlebih dahulu dioles dulu sama butter ya oke oke loyangnya sudah saya oles semua permukaannya pakai butter sekarang ini kita istirahatkan dulu ya bisa ditutupin sama serbet atau mau di proofingnya di dalam oven yang kondisi mati juga bisa ini saya tutupin sama serbet ini kita tunggu sampai dia mengembang 2 kali lipat ya kita perlu waktu mungkin sekitar 60 menitan bisa kurang bisa lebih tergantung suhu di ruangan ya kalau lagi panas bisa jadi kurang dari 60 menit tapi kalau lagi dingin bisa jadi lebih dari 60 menit ini sudah didiamkan 60 menit wow loyangnya sudah full ini sudah mengembang 2 kali lipat ya sekarang ini sudah siap untuk kita panggang tapi ingat ya oven sudah dipanaskan terlebih dahulu 10 menit di suhu 170 derajat celcius kalau sudah panas baru ini kita masukin wow sudah masuk dalam oven kita setting waktu coba di 25 menit dulu ya terus apinya atas bawah dan suhu 170 derajat celcius kita tungguin sampai dia matang nah ini bentar lagi matang tadi itu saya tambahin 5 menit teman-teman jadi total waktu manggangnya 30 menit ya atau bisa juga sesuaikan sama oven kalian masing-masing ya nah ini sudah matang roti coklat sudah matang wow kita keluarin dulu dari oven ya nah sekarang bagian atasnya mau kita kasih coklat lagi ya supaya dia double-double bahkan triple-triple ini coklatnya oke itu yang coklat-coklat yang ini yang kosong yang belum ada coklatnya itu mau saya taburin sama gula halus nah ini ya kita pakai saringan kayak gini ya sudah mengetahui unc errata sudah mengetahui Nah ini dia ya Sekarang coba kita lihat Seperti apa bagian dalamnya Wow Cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Benar-benar ini Benar-benar roti brownies Teman-teman Enak banget Kalian wajib Cobain roti yang satu ini Buat kalian penggemar coklat Dan ini juga bisa jadi Ide jualan kalian ya Biar pembeli kalian tidak bosan Beli roti yang itu-itu aja Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video ini Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel ini ya Lihat juga masih banyak video Yang lainnya di channel ini Yang bisa kalian ikuti Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makan dulu Roti brownies coklat Hmm Sampai jumpa.